Pemirsa akhirnya setelah perjalanan panjang, Jemaah Haji KBHU Jabal Rahma telah tiba di Kota Madiun dengan selamat dan sehat. Perasaan bahagia bercampur haru menyelimuti para jemaah yang akhirnya bisa berkumpul kembali bersama keluarga. Perjalanan panjang Jemaah Haji KBHU Jabal Rahma yang tergabung dalam Kloter 17 akhirnya berakhir sudah. Jemaah telah tiba kembali di Kota Madiun. Para jemaah disambut jajaran OPD terkait dan keluarga penjemput di Asrama Haji Kota Madiun. Alhamdulillah hirobil alamin, jemaah dalam kondisi sehat tanpa kurang suatu apapun. Raut wajah bahagia pun terpancar karena akhirnya mereka bisa bertemu dan berkumpul kembali bersama keluarga tercinta. Sebelum pulang ke rumah masing-masing, jemaah melakukan sudut syukur dan doa bersama. Suasana haru pun sangat terasa hingga jemaah tak kuasa meneteskan air mata. Para jemaah merasa bersyukur bisa melaksanakan ibadah haji tahun ini dengan lancar. Mereka juga berharap bisa segera kembali lagi ke Tanah Suji. Salah satu jemaah, Rizki Fajarohimawati mengaku lega bisa menjalankan rangkaian ibadah haji dengan lancar dan kembali dalam kondisi sehat. Selama di Tanah Suji, jemaah sangat kompak dan kekeluargaan. Hal itu yang membuat para jemaah dapat melaksanakan ibadah bersama-sama hingga tuntas. Keluargaannya itu sangat erat sekali. Jadi walaupun kita tidur bersama, kita beribadah bersama, jadi semuanya erat. Ada yang belum sampai, kita tunggu sampai selesai. Ada yang belum selesai, ibadahnya misalkan toaf belum selesai atau kita tunggu sampai selesai. Seperti itu, jadi Alhamdulillah yang saya rasakan itu benar-benar kekeluargaan dari setiap jemaahnya ini sangat kental sekali. Hal senada juga diunggapkan Lanimin yang menceritakan perjuangannya selama melaksanakan rukun haji, termasuk berjalan puluhan kilometer dari Mina menuju Lempar Jumroh. Di sana Alhamdulillah semuanya berjalan lancar, semuanya berjalan enak. Walaupun memang agak susah memang, tapi Alhamdulillah di sana berjalan dengan lancar. Ibadah juga berjalan dengan lancar, masalah makanan juga Alhamdulillah di sana terjamin semuanya. Dan saya juga terima kasih kepada mas-mas, mbak-mbak yang telah mendukung saya. Tidak saja saya, terima kasih banget. Jamaah Haji KBH Ujabal Rahmah telah menyelesaikan ibadah haji tahun ini dengan lancar dan tuntas. Semoga doa-doa yang dipanjatkan selama menjalankan ibadah di Tanah Suci, dijabah oleh Allah SWT dan menjadi haji yang mabrut. Tim Liputan melaporkan.